Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya udah lama sekali saya tidak update video untuk mengobati rasa kangen saya di youtube saya akan coba membagikan sedikit saja sedikit buat para pemula ini cara mengukur potensio potensio sebenarnya adalah sebuah resistor yang bisa diubah-ubah seperti ini bila mana titik tengah ini kesini diukur maka akan kita ukur seperti ini dia akan berjalan jarumnya kita coba gunakan tester di berapa saja boleh ya saya pakai X1K disini ya X1K kalau memang potensinya 100kg misalnya ya bisa kali 10 bisa kali 1 ya kita coba yang penting apa namanya arahnya saja yang nunjuk ya seperti ini kita ambil kaki tengah kaki tengah ya ini stereo ya jadi kiri kanan kalau mono satu baris saja ya ada 1,2,3 ya kalau stereo ada 6 sama saja ini 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 antara ini dan ini ya tidak nyambung satu baris satu baris jadi berbeda hanya saja porosnya kompak jadi satu ya ini untuk stereo kiri dan kanan kalau untuk mono hanya ada satu jalur 1,2,3 ya oke langsung saja kita ukur kita ambil posisi kiri dulu sini dan tengah seperti ini bisa lihat jarum ya seperti ini maaf agak susah harusnya pakai clip ya ambil kaki salah satu dan tengah jarum lihat kita putar seperti ini lokasi potensi jika diputar akan bergerak turun atau naik seperti ini kalau sudah bunyi keresak-keresak pasti disini juga tersendat-sendat jarumnya akan tersendat-sendat jarumnya kemudian tengah ke pinggir satu lagi ke sini seperti ini nah seperti ini diputar lagi turun lagi ya mengikuti arah putaran naik lagi oke kalau tersendat-sendat berarti ada masalah di potensio nah jika untuk mono hanya satu baris ya ini kakinya ada 6 jadi ini stereo ukuran 100 kg ya boleh pakai ukuran om tester apa namanya digital juga boleh nanti mungkin angka yang akan berubah kita akan coba pakai berapa karena ini potensiunya 100 kg nilainya kita coba pakai 200 kg mungkin bisa bisa kelihatan angkanya nilainya disini kita akan coba nah seperti ini ini nilainya 100 kg kalau kita ambil disini tengah ya terus sorry harusnya pakai clip ini ya kita putar makin turun nah 0 sekitar 96 96 koma 1 ya dibulatkan jadi 100 kg karena memang seperti ini karena barangnya biasanya kalau lokal itu yang memang ada apa ya nilainya pasti nggak tepat nggak akurat ya 100 kg gitu nggak ada ini 96 kg ya walaupun 100 kg kita coba yang sebelah sini ini masih 100 ini malah tinggi ya sorry nah 0 ya ini 107 kg jadi yang sebelah tadi ini berbeda sekali berarti ada kerusakan di salah satu kali ya seperti ini 99 100 oh iya kadang-kadang tersendat oke 100 kg 100 kg nilainya kalau pakai om tester digital ketahuan 98,8 wajarlah mungkin ada kerusakan di bagian apa namanya gesernya ya kita turunkan nilainya seperti ini nah seperti ini oke gitu aja mudah-mudahan bisa dimengerti oleh teman-teman semuanya yang dalam tahap pemula yang ingin mengukur potensio ya terus yang kedua yang kedua saya akan coba mengatasi bagaimana secara sederhana ya yang paling gampang bila mana menemukan potensio yang keresek-kersek di amplifier anda atau di tip anda saya biasanya menggunakan dulu kalau dulu pakai minyak sayur sama minyak tanah diaduk jadi satu tapi itu jeleknya bisa timbul hijau-hijau disini ya jamuran nah untuk zaman sekarang saya biasanya menggunakan alkohol seperti ini semprot kemudian diputer-puter walaupun sebenarnya ada ya cairannya khusus untuk elektronik seperti ini ada pelumasnya tidak seperti ini tidak pakai alkohol namun inilah cara saya ambil gampangnya saja seperti ini biarkan dia kering nanti akan kotorannya hilang dan akan normal lagi kalau masih belum dalamannya ini terluka atau tergesek kalau yang sekedar kotor biasanya saya menggunakan alkohol kalau enggak pakai minyak sayur yang diaduk dengan minyak tanah tapi saya bilang tadi kalau minyak sayur sama minyak tanah jelek suka timbul jamur mudah-mudahan bisa bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati